Hai Assalamualaikum selamat datang di channel Mama Alvin Nah di videoku kali ini Mama Alvin akan buat ketupat ketan yang bersantan Nah cara masaknya juga sangat singkat Cukup dimasak selama 20 menit Ketupatnya akan matang sempurna Dan rasanya juga enak, lembut dan juga gurih Oke kalau para bunda penasaran bagaimana cara buatnya Tonton video ini sampai selesai dan jangan beralih ke channel yang lain ya Dan bagi yang baru pertama kali mampir di channel Mama Alvin Jangan lupa like, subscribe, juga komen Dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru dari Mama Alvin Oke disini aku sudah siapkan bahan-bahannya Nah ini ada 500 gram ketan yang sudah aku rendam selama 2 jam Garam setengah sendok teh Nah ini cangkang ketupat yang sudah aku cuci bersih ya bunda Oke selanjutnya santan kental sekitar 400 ml Santan encer sekitar 800 ml Dan ini aku menggunakan fiber cream Nah kalau bunda tidak ada juga tidak masalah Bisa di skip ya Nah oke selanjutnya aku akan masukkan garam ke dalam ketan Nah ini akan aku aduk sampai semuanya tercampur rata Oke selanjutnya aku akan masukkan fiber creamnya ke dalam ketan Nah sebanyak 3 sendok makan Ini aku aduk juga sampai semuanya tercampur rata Nah ini aku buat fiber cream supaya rasanya gurih dan juga berlemak Enak dia Kalau bunda tidak ada juga tidak masalah Bisa di skip ya bunda Nah ini sudah tercampur rata Oke selanjutnya Aku akan mulai mengisi Cangkang ketupat Nah ini aku buka Yang di ujungnya Selanjutnya ini aku masukkan menggunakan sendok kecil Nah ini ketupatnya diisi Beda seperti kita mengisi lontong ya bunda Kalau untuk lontong itu kita harus isi berasnya itu 3 per 4 Dan disisakan diatasnya Agak lebih banyak ruangnya Nah kalau untuk ketupat ketan Ini agak penuh aja dibuat ya bunda Supaya hasilnya bagus padat Nah ini segini lebih kurangnya Jadi disisakan sedikit aja ruangnya Nah kalau lontong segini Nah kalau untuk ketupat segini Oke Ini akan aku isi semua Sampai ketannya habis ya bunda Oke setelah semuanya selesai Ini akan aku kunci dengan cara Nah ini aku tarik diatasnya ini Selanjutnya aku sobek di bagian atasnya sedikit aja Dan aku masukkan ujungnya ke dalam Nah seperti ini bunda bisa lihat Oke ini aku buat seperti ini Langsung aku ikat di ujungnya Supaya lebih memastikan lagi tidak bocor ya bunda Nah seperti ini lebih kurangnya bunda buat Ini aku ulangi lagi ya Saya masukkan lagi ujungnya Setelah itu saya tarik ke dua ujung Dan saya ikat Nah supaya lebih rapi lagi Ini setelah saya ikat Saya gunting ujungnya ya bunda Oke setelah semuanya selesai Ini siap untuk kita Rebus ya bunda Untuk kita masak Nah ini aku udah siapkan satu buah panci Nah akan aku masukkan langsung Santan encer Dan juga santan kental Ini aku tuangkan juga ke dalam panci Oke Selanjutnya Aku akan masukkan langsung Ini garam ke dalamnya Supaya rasanya lebih gurih dan juga enak Hasilnya nanti Nah ini ketupannya langsung aja Aku masukkan ke dalam santan Nah Ini aku rendam seperti ini ya bunda Supaya enak santannya juga meresap Nah ini akan aku masak Sekitar 10 menit Dan aku akan mulai hitung 10 menitnya Waktu santan mendidih Nah seperti ini Oke ini aku mulai hitung ya bunda 10 menit dari sekarang Nah setelah 10 menit Kompor aku matikan Dan ini akan aku biarkan Tanpa membuka tutup pancinya Dan ini akan aku diamkan Selama 30 menit Nah setelah 30 menit Nah ini tutup panci Akan aku buka Dan ini gak masalah Kalau dibuka Karena sudah didiamkan Selama 30 menit Nah ini aku akan balik dulu Ketupatnya Supaya matangnya Merata Dan juga Supaya sama rata Gurih Meresap ke dalam juga Santannya semua Oke Selanjutnya Ini akan aku bersihkan dulu Yang di pinggirannya ini Nah ini akan aku tutup Kembali Tutup panci Dan akan aku masak Kembali selama 10 menit Tapi mulai aku hitung Waktu mendidih ya bunda Nah ini udah mendidih Nah aku lihat kan Nah sudah mendidih Jadi aku mulai hitung 10 menitnya Dari sekarang ya bunda Oke Inilah dia hasilnya Ini sudah 10 menit Dan aku akan matikan kompor Nah ini akan aku diamkan Kembali selama 20 menit Nah selama ini aku diamkan Selama 20 menit Jangan dibuka Tutup pancinya ya bunda Biarkan aja tertutup rapat Nah setelah 20 menit Ini akan aku angkat langsung Dan tutup pancinya Gak masalah untuk dibuka Nah ini akan aku angkat Dan aku tiriskan Oke ini hasilnya bunda Nah lembut ya Oke ini akan aku tiriskan dulu Nah setelah ini udah aku tiriskan Nah ini akan aku tata dulu ya bunda Nah inilah dia hasilnya bunda Bunda bisa lihat langsung Hasilnya padat Dan juga ini di dalamnya Bagus banget pulen Dan juga ini Enak gurih Oke aku akan belah Supaya bunda bisa lihat isinya Nah ini matangnya sempurna ya bunda Oke ketannya benar-benar udah mateng Gak ada yang masih Berbentuk ketan ya Oke Ini enak banget Nah kenyal Hasilnya cukup bagus Cakep ya warnanya ya bunda Nah aku akan langsung cobain ya bunda Oke Aku akan cobain langsung Nah ini santannya benar-benar Meresap sampai ke dalam Dan juga Nah lemak banget ya bunda Nah ini sangat enak banget Kalau disantap bersama tape ya bunda Oke sampai disini dulu Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Like, subscribe Juga share dan komen Dan aktifkan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan Dengan video terbaru dari Mama Alvin Oke sampai ketemu di videoku selanjutnya Bye bye Assalamualaikum